perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bahasa harus ada satu sistem, satu ideologi yang kemudian disepakati bisa membuat perbedaan bangsa ini menjadi akur maka kemudian atas inisiatif Bung Karno, Muhammad Hatta, Yamin, Supomo, Wahid Hasim merumuskan satu bentuk ideologi namanya Pancasila dan ini sudah melalui perdebatan panjang, dirumuskan oleh orang-orang yang luar biasa sehingga kemudian dijadikan ideologi bangsa Indonesia Pancasila 1 Ketuhan Nami Yang Maha Esa artinya apa? semua orang yang ada di Indonesia harus beragama dan 6 agama yang diakui oleh undang-undang semuanya berharap menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun saya ingat betul dan dulu saya pengajian terakhir di Polres Itu Harjo malam sesaat sebelum saya mengislamkan Daddy Corbuser malam Jumat saya pulang siangnya mengislamkan Daddy Corbuser malam Jumat kita pengajian di Polres banyak orang bertanya sama saya apakah Gus Mifta pernah mengajak Daddy Corbuser masuk Islam? tidak justru YouTube-an saya pertama kali dengan Daddy Corbuser waktu itu trending nomor 2 justru kita berbicara tentang Pancasila dan agama saat itu Daddy Corbuser bertanya sama saya begini apa pandangan Gus Mifta terhadap perbedaan agama di Indonesia? waktu itu saya jawab ada orang yang mengatakan semua agama menurut Pancasila itu adalah benar saya protes ini masih koma belum titik yang benar apa? semua agama itu benar bagi penganutnya kalau semua agama itu benar titik saya curiga Bang Zen tiap hari akan ganti agama Pak Kapolres beragama Islam Selasa Kristen Rabu Katolik Kemis Hindu Jumat Buddha Sabtu Dharma Gandul Minggu Gandul Imba Dharma ini tidak dibenarkan maka dalam konsep iman Al-Quran mengatakan yang mau beriman yang mau kafir kafirlah maka saya tidak pernah ngajak Mas jadi masuk Islam bahkan saya cerita sama Bang Zen seminggu sebelum masuk Islam dia telpon saya bro I will to be a Muslim saya pengen jadi orang Islam saya tolak gak usah jangan masuk Islam lah kenapa bro jadi orang Islam itu berat dan gusuh berat kamu gak akan kuat cukup aku saja karena saya tidak mau dia masuk Islam main-main saya sampaikan ini ada lagi orang ngomong sama menteri dalam negeri waktu itu Pak Cahyokumolo awal terjadi permusuhan sesama orang Indonesia misalnya gara-gara kolom agama dalam KTP maka ada pihak-pihak yang mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja saya juga tidak setuju bagi saya kolom agama itu membanggakan nama miftah agama Islam saya bangga dengan KTP saya maka yang KTPnya Islam saya doakan masuk surga KTPnya orang Kristen silahkan bangga dengan KTP Kristennya orang Katolik bangga dengan KTP Katoliknya maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju saya itu terlalu romantis dengan istri saya dua hari yang lalu saya menerima penghargaan dari Muslim Choice Award 2019 waktu itu sambutan saya bilang anugerah ini saya persembahkan untuk istri saya di rumah yang sedang sakit kenapa saya persembahkan untuk istri saya karena kesuksesan seorang suami biasanya berangkat dari doa seorang istri betul? dan itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan betul apa salah mbak? betul apa salah? salah! itulah cowok selalu salah di mata cewek dalam Al-Qur'an itu ada empat macam tipe keluarga tipe pertama tipenya keluarga Nabi Ibn Um ciri-cirinya apa? suaminya nakal, istrinya? eh, suaminya soleh, istrinya? nakal yang kedua tipe keluarga Fir'an suaminya nakal, istrinya? soleh yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab suaminya nakal, istrinya nakal yang keempat tipe keluarga Fir'an suaminya eh, yang keempat tipe keluarga Ibrahim suaminya soleh, istrinya? soleh ayo ibu-ibu Sidoarjo anda pilih mana? noh, Fir'an, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim dan anda tahu Ibrahim istrinya dua kalau anda milih keluarga Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi betul? medar aku ya ibu-ibu yang jimbabnya merah langsung teriak Rasito Ibrahim Fir'an berapa-apa?